Kita ke informasi lain pemirsa, pasca ditutup dua hari pada perayaan tahun baru kemarin, Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka. Jumlah pengunjung pun cukup ramai, yaitu mencapai hampir 10.000 pengunjung. Taman Mini Indonesia Indah kembali dibuka, pasca ditutup dua hari pada perayaan tahun baru 2021. Tidak seperti hari-hari biasanya, pada masa liburan ini kawasan Taman Mini Indonesia Indah terpantau lebih ramai. Banyak pengunjung yang terlihat menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bersantai di taman ataupun menikmati keindahan di berbagai rumah adat Nusantara yang ada di sini. Jalan-jalan sama keluarga, kan udah lama banget nggak jalan-jalan selama masa pandemi COVID ini. Karena kalau di Taman Mini ini kan banyak ruang terbuka ya, jadi enak lah buat anak-anak gitu. Karena di sini tuh banyak banget pilihannya yang apa sih kita bisa lihat dari Nusantara, rumah-rumah Nusantara juga banyak banget di sini dan bawa ponakan juga, jadi sekalian main. Kondisinya tetap rame ya kak, walaupun kemarin dua hari ya kalau nggak salah hiburnya, hari ini tetap rame. Sejak dibuka pada pukul 7 pagi hingga pukul 3 sore, tercatat sudah ada 9.651 pengunjung yang masuk ke tempat wisatawan kemarin. Pian pengelola pun terus menghimbau agar para pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di masa liburan. Dari Jakarta, Devi Prihantiningsi, Ahmad Arianto, Dipo Andi Muharro, INews Leporkan.